shasih beneran malam balik kembali KAMB conna Siap Balik lagi nih di channelnya Upaye Sekarang gue bakalan Membuat video Quencer and Answer Karena kita sebelumnya Buat gitu jik ya Banyak banget responnya cuy Banyak pertanyaan yang harus gue jawab Disini gue sudah rangkum bersama Ajiku Berdeka Bersama Ajiku Dan kita bakalan menjawab ya Dari versinya Upaye dan versinya Ajiku Sebelum kita lanjut Alangkah baiknya kalian tekan dulu Tombol subscribe dan getarkan loncengnya Karena semua itu gratis guys Tanpa dipungut biaya apapun Dan bantu guys channelnya Upaye menjadi Ya sebanyak-banyaknya lah Biar Upaye itu bisa berkembang lah Di dunia peryoutubean oke Oke guys langsung saja pertanyaan dari Abang Rizal Pradama Oke guys Bli kontrak pertama disimpuni Ada test lagi enggak? Nah kayaknya enggak ada ya Enggak ada Enggak ada guys Cuman training doang Cuman training doang Cuman training doang Cuman training doang Dan pas di kapal itu Sebelum Corona kita itu langsung kerja aja ya Kalau Sebelum Corona nih Kalau normal Iya langsung kerja Langsung kerja kita guys Nanti cuma Iya baru sampai kapal itu langsung kerja Langsung kerja ya Cuman dapat training doang Tapi enggak ada tes lagi kan Enggak ada Training-training aja Oke Rizal pertama Pradama Semoga jawabannya memuaskan Oke Next Wong Gabut Bebas Wih dari namanya aja Wong Gabut Ini Karena kerjaan ya Oke Pertanyaannya adalah Bang Kalau mau internetan disana Gimana bang Adakah Wifi? Ada sih? Ada Wifi Untuk Wifi berbayar Sama beli paket data Untuk jalur kapal itu Lebih hemat yang mana? Terima kasih sebelumnya Bang Buat wawasan Oke Wong Gabut Oke Jik gimana Untuk Wifi nya Jik? Kalau Wifi di kapal itu Ada yang Per jam itu Per jam itu lumayan mahal sih Lumayan mahal ya Kalau dirupiahkan berapa itu? 3,99 Dollar Satu jam Satu jam doang Satu jam aja Berlaku Satu hari ya Iya Satu hari 24 jam Tapi cuma sejam doang Sejam doang Kalau dirumah bisa pakai sebulan itu Wuh sebulan bebas itu sepuasnya Itu sampai mata keluar air itu ya sih Iya Oke dan untuk di luar gimana? Kalau udah bisa keluar nih? Gratis kayaknya ya? Kalau di luar gratis Gratis Mau berjam-jam juga Gak bayar ya? Gratis Gratis Kalau kecuali kalau di Eropa Sama di Asia Kita kan bisa beli SIM card yang disana Yang luar Ya jadi bisa beli SIM card Sama kayak Telkomsel gitu loh Tapi cuma nama beda Beda kartu aja sebenarnya Bisa kok kita pakai Tapi perlu bayar juga Bayar juga kalau pakai kartu ya Kemarin saya di Eropa tuh Berapa sih? SIM cardnya 10 euro ya 10 euro Isinya 12 giga 12 giga Pake sebulan Sebulan Lumayan itu Lumayan lah ya Kalau di kapal 1 jam 3,99 Lumayan lagi Kalau terminal Gratis Oke ya Jadi Begitulah perbedaannya ya Semoga Wong gabut bebas Puas dengan jawaban kita Oke Yang di kapal itu bayar Di luar itu ada yang gratis Dan juga bisa pakai kartu Oke Next Wong gabut bebas lagi nih Bang Caranya pindah dari kitchen ke HK Harus training di hotel lagi bang Nah untuk kitchen ke HK Sebenarnya kalau di kapal itu Kita cuma perlu beberapa proses Kita bisa di interview langsung Dan mereka itu biasanya Posting Posting Apa namanya itu Job Job posting Job posting Lowongannya Kalau dari dapur ke HK Paling jadi apa sih? Cleaner ya Cleaner Atau kayak kita Ini ranger Gak perlu Gak perlu Gak perlu cross training Cross training itu Kalau cross training itu Belum proses guys Oke Kalau udah jadi kabin atent Kalau dari gini Dari gali Gali Ke basuh Sebelum Kabin atentan itu kan harus Ke basuh kita dulu Iya Kita harus cross training dulu Ternyata cross training itu Perpindahan departemen Cross menyeberang Iya Pindah departemen Jadi memerlukan beberapa Proses untuk pindah Kalau kalian di kapal Proses pindahnya Lebih baik sih Dari Sebelum kalian ke kapal Pascar itu Kalian Pikir dululah Departemen apa Departemen apa Yang passion kalian Yang suka Biar gak kayak Upah Uye Dari dapur Ke meskipengnya Perlu beberapa Beberapa step Untuk pindah Oke Semoga Memuaskan Next Wah Wong gabut bebas lagi Ini Banyak banget Tanya Wong gabut ini Sama minimal Berapa lama Training di posisi Yang sama Bang Maksudnya Ini training di posisi Maksudnya Maksudnya Ini gimana Mungkin pas Waktu join Mungkin Jadi trainingnya Tidak terlalu banyak Untuk new hire Mungkin banyak Lumayan Kalau Rehire Rehire Itu Apa Rehire Itu Kru yang Mengulang Balik lagi New hire Kontrak Pertama Baru Pertama Rehire Yang udah Pernah Jadi Itu Bedanya Ya Trainingnya Lumayan Banyak Lumayan Banyak Untuk Para Oke Semoga Memuaskan Wong gabut Tiga Pertanyaan Dari Wong gabut Next Pandi Buis Kudeman Gajih Itu Beli Tolong Dibalas Nah Kalau Bahasa Indonesianya Ini Berapa Dapat Gaji Di Sana Sebelumnya Saya Sudah Pernah Buat Sama Si Nengah Dari Cleaner Sekitaran 12 Jutaan Kalau Si Nengah Jadi Yang Lainnya Ada Dapat Extra Tapi Tidak Tau Tergantung Posisi Nanti Kalian Pasti Tau Kok Loh Sudah Di Kapal Tergantung Kita Kerja Di Royal Kalau Di Kapal Lain Belum Ada Bang Kalau Yang Utility Cleaner Itu Harus Ada Pengalaman Apa Enggak Bang Kalau Kita Ambil Dari Yang Paling Bawah Dulu Maksudnya Ini Dia Mau Ke Kapal Gimana Nih Jik Harus Ada Pengalaman Enggak Sebenernya Kalau Kerja Dulu Saya Lewat Agent Kalau Agent Saya Dibilang Harus Ada Pengalaman Dulu At least 6 Bulan Kita Kerja Di Hotel BW Atau Training Gak Masalah Gak Masalah Yang Penting Ada Sertifikat Sertifikat Sama Thanks Latter Jadi Fungsinya Pengalaman Itu Biar Kalian Itu Tahu Kerjaan Kalian Itu Di Kapal Gimana Jadi Ada Bayangan Jadi Biar Kalian Tidak Buta Di Kapal Tiba Tiba Kalian Kerja Kalian Gak Tahu Dasarnya Itu Gak Tahu Jadi Itu Fungsinya Pengalaman Menurut Upau Y Sangat Benar Fadel Muhammad Alfian Itu Pertanyaan Dari Fadel Muhammad Alfian Semoga Memuaskan Jadi Sangat Terlalu Banget Kalau Pak Y Ada Pengalaman Sebelum Kerja Kapal Biar Nggak Stress Oke Pertanyaan Dari Muhammad Arsyan Bang Review Dari Nyuhair Dari Awal Itu Gimana Dan Apa Yang Harus Dilakukan Di PEE Bang Terima kasih Bang Oke PEE Ini Ajik Kuyang Jawab Gimana PEE Itu Harus Mengetahui Cara Pembersihan Metode Pembersihan Tahu Tentang Kemikal Itu Itu Santai Santai Kerja Di PEE Itu Santai Intinya Kalian Harus Bisa Bahasa Paling Pertama Nanti Kalian Bisa Bersihin Tapi Kalian Bahasa Nggak Ngerti Disuruh Bersihin Kalian Bersihin Yang Lain Ambiar Banget Ngomongnya A Ngomongnya B Oke Guys Muhammad Arsyad Semoga Memuaskan Jawabannya Jadi Itulah Intinya Oke Bahasa Yang Utama Biar Kalian Bingung Disuruh Ini Harus Bisa Semoga Memuaskan Next Oke Pertanyaan Dari ARR22 Bang Kenapa Pindah Koe Skipping Nah Nah Ini Pertanya Dari ARR Kenapa Pindah Koe Skipping Nah Alasannya Karena Di dapur Itu Saya Patientnya Kurang ada Karena Ingin Coba Awalnya Tapi Kenyataannya Di kapal Ya Begitulah Guys Jadi Nggak ada Patient Stress Sendiri Jadi Pindah Koe Skipping Jadi Lebih Nyaman Semoga Memuaskan ARR22 Oke Next Wahyu A Oke Boleh Keluyuran Liatin Orang Kerja Beli Atau Bantu Orang Kerja Tanpa Pakai Seragam Kerja Gimana Boleh Nggak Boleh Jadi Kalian Itu Kerja Setiap Hari Gimana Caranya Kalian Liatin Orang Kerja Apalagi Bantu Kerja Semuanya Sudah Punya Tanggung Jawab Masing Masing Mungkin Ini yang dimaksud Itu Video Waktu Saya Di Majesti Jadi Teman Saya Kerja Dan Saya Mau Dipulangkan Jadi Saya Ada Kesempatan Buat Ngerekam Saya Mau Dipulangkan Waktu Di Majesti Waktu Di Libur Semoga Wahyu A Bisa Menerima Jawabannya Next Ketut Wisnu Murthy Buat Video Cara Transfer Uang Ke Rumah Beli Pak Oke Nanti Saya Bikin Konten Ini Gampang Banget Gampang Nanti Kita Bikin Nanti Tunggu Aja Konten Untuk Transfer Ruang Oke Next Perlanyaan Dari Gustube Selamat Bikin 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 Memuaskan jawabannya ya Singkat padat dan jelas Next Ini pertanyaan dari Pak Nabi Request beli Tekanan apa saja Yang sering didapat Ketika masih di posisi cook Pada pas new hire Jujur Blah 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 Dia ingin berangkat gitu loh Dengan modal nekat Mengikuti jejaknya Beli upah Nah Sebenarnya Kalau new hire itu Kalau di cook itu Tekanannya ya lumayan sih ya Intinya itu Bahasanya itu harus Kalian bisa dulu Biar kalian itu Tidak bingung Disuruh ini Kalian lakukan yang lain Gitu loh Kalau di cook ya D cook itu Intinya itu kalian mental harus kuat Kalau gak kuat mental Jangan coba-coba ya Ajik kalau di PE Gimana aja Tekanan Kalau tekanan Santai Yang saya lihat itu PE bawa-bawa tas gitu ya Ini mau kemana ini PE paling santai kerjaannya Kalau di kapal Kalau menurut saya sih Kalau di perusahaan kita ya Kalau di perusahaan kita Di Royal Kalau di perusahaan lain Gak tahu Kurang tahu Kurang tahu Oke guys Kalian bisa pilih ya Cook apa housekeeping Gitu loh Jadi kalian itu Jangan Salah pilih Biar kalian itu Tidak stress Oke Oke dari Pak Nabi Semoga Memuaskan jawaban kita Nah ini Gesa Maulida Pertanya Pertanya Siapa saja Siapa saja siapapun itu Siapa saja siapapun itu Iya gak Iya Gaskan pokoknya Gaskan pokoknya Oke Kalau udah disini tuh Bahasa Indonesia tuh Hanya untuk teman-teman sebangsa aja Kalau udah kerja Ngomong sama teman sebangsa pun harus pakai bahasa Inggris Iya Sebenernya gitu aturannya ya Aturannya harus kayak gitu Jadi bahasa Bahasa Internasionalnya Bahasa Inggris Oke Semoga paham ya Gesa Maulida Jadi bahasa Inggris itulah bahasa utama kita di Kapal Resyar Jangan coba-coba kalian berbicara bahasa Indonesia di depan orang negara lain Takutnya tersinggung Apalagi di depan tamu Menumpang Apalagi di depan kapten itu Wah Bahaya Zero tolerans Zero tolerans Asik Semoga paham ya Gesa Maulida Semangat ya Untuk kerja di kapal Terima kasih banyak atas pertanyaannya Next Panabi lagi Wuh Panabi Beli Ragesing bisa bahasa Tapi untuk berangkat ke kapal Ide solusi di Nah ini kalau bahasa Indonesia gimana Tolong terjemahkan Beli Beli Saya gak bisa bahasa Tapi pengen berangkat ke kapal Wuh Ini gimana ini Wuh Gagak ini Modal nekat Modal nekat Bisa bahasa Gimana solusinya Tapi mau ke kapal Terus disini mau gimana A A A A A A A Bahasa Isyara Gimana nih si Edi Solusinya buat si Bisa dulu nyanyi lo Saya ingin coba Kemana nih Saya mau pergi Ternyata saya memutuskan untuk kerja ke kapal pesiar Kapal pesiar itu Saya cari tahu Harus bisa bahasa Inggris Nah disaat itu saya belajar praktek Praktek Karena teori-teori aja itu Bakalan susah Ya Lebih baik praktek gitu loh Dulu saya praktek-praktek belajar sama bule Walaupun ya grogi Jangan takut salah ya Intinya gitu Jangan takut salah Karena bahasa Inggris itu bukan bahasa kita Bahasa mereka Salah itu wajar Intinya itu jangan takut salah Dan belajar mendengarkan Belajar berbicara Lama-lama pasti bisa loh Sama kayak kita ya Dari bayi Jalan Belajar-belajar-belajar Bisa berjalan Berlari dan sebagainya lah Semoga Pak Nabi Kuas dengan jawabannya Asik Bebesin Bang buat video sama bule lagi dong Wih untuk sama bule ini Dimana nih Jik? Masa pandemi ini Susah ya dia? Susah Nanti kalau udah normal mungkin Mungkin Bisa lagi ya Iya Nanti tak coba ya Bebesin Semoga memuaskan ya Coba aja aja jadi bule deh Oke Oke Next Semoga Bebesin Mengerti ya Dengan situasi saat ini Oke Berit Pandey Wih Berit Pandey ini dari Bali kayaknya Next Bagian Gali Utility Bli Kayaknya yang udah-udah saya bikin nih Dari Video sebelumnya Sama si Akang Heri ya Akang Heri Akang Heri sudah bikinnya Semoga Berit Pandey Yang menonton Yang gini tuh Yang pake masker tuh Yang sok ganteng gitu Ganteng yang gini Hahaha Iya itulah ya Meri Oke next Wih ini ribuan pertanyaan kayaknya Maji Ketut Wisnu Murti Next Bagian Restoran Bli Pa Wih untuk mencari temen restoran ini Kita Waktunya ini sangat Jam kerjaan kita tuh beda Beda ya Susah Soalnya setiap hari disini kerja guys Jadi Menemukan teman untuk bikin Konten ini Ya perlu waktu lah Jadi kita perlu Connect Connection gitu loh Biar nyambung ntar kayak kita ini ya Kalau kita kan sama-sama housekeeping Jadi gampang Gampang ya Waktu kerjanya sama Waktu istirahatnya juga sama Satu kamar juga kan gampang Satu kamar juga gampang Gitu ya Nanti kita usahakan Kita bikin ya Yang bar aja ini agak lumayan lama juga sih Saya Menundanya Apalagi restoran ya Oke semoga ketut Wisnu Murti Bisa mengerti dengan keadaan kita Oke kita usahakan Alright Next Wira Pratama Kak Kenapa dapetin OL aja lama Betul ya Apalagi LOI Gimana nih Ji OL itu Kalau Saya lihat komentarnya sih Over letter Kalau LOI itu Ya kayak Letter of Employment Ya Kayak kontra kerja gitu Iya Kenapa Pak kok bisa lama sih Di musim pandemi ini Gimana nih ceritanya Karena Di kapal Kalau musim pandemi ini Di kapal itu Nggak 100% full Okupansinya Makanya Crewnya juga Nggak full Ininya Makanya lama LOI nya Crewnya banyak yang di rumah Ya Harus ada rotasi juga Biar nggak ini aja Yang kerja ini di rumah Udah lama Nanti kalau udah normal Pasti cepat kok LOI nya dateng Apalagi Royal Punya sekitar Dua puluhan lebih kapal ya Dua lima ya Ya banyak Rotasinya pasti cepat Nanti kita liburnya Tiga bulan Empat bulan Berangkat dah lagi Nggak sampai bertahun-tahun Kayak pandemi Kayak gini kan Iya Semoga Biar pertama Bisa Mengerti dengan situasi saat ini Ya Jadi saran terbaik itu Ya follow up ke agentnya aja Itu saran terbaik dari kita Oke Dan dari Tanya dari bioskop mini Beli biaya transfer uang dari luar negeri ke Bali Mahal nggak Gimana nih Jik Kalau saya pakai Selleri Etsy ya Selleri Etsy itu kayak Nama bank itu loh Kayak BRI gitu loh Kalau Jik berapa nih Pernah ngirim di luar nggak Kalau ngirim di luar Saya pakai moneygram tuh Seribu dolar Kena fee nya Lapan dolar Lapan dolar Lumayan sih Lapan dolar Seratus ribu Lumayan Ngirimnya seribu Seribu dolar Kitar 13 juta anak Pegantung rate Pegantung rate Saat itu ya V nya Lapan Lapan dolar Berlaku kelipatan Misalnya lebih dari seribu Tambah lagi Lapan Berarti 16 gitu Kalau di Dalam kapal sih Bisa kalian ngirim secara otomatis Nanti ada caranya Nanti Upaya bakalan kasih tau Bagaimana caranya Transfer Oke Nanti tak bikin konten ya Kalau ingat oke 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 next Dari Yudi Arta Kalau ikat pinggang Dan jamnya Ditaruh di tas Gimana beli Nah ini sih Mungkin Yudi Arta Nonton kontennya Upaya Jadi Taruh di tas Biar lebih simple aja sih Gitu maksudnya Tiap scan Kita buka Ikat pinggang Buka Soalnya bunyi guys Bunyi dia Di scan Masin scan Iya Lagi kalian balik Lagi balik Lagi buka Gitu sih menurut Upaya ya Menurut kita ya Jadi biar lebih simple aja Gitu berangkatnya Plus 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 Biar jalan hulus Oke semoga memuaskan Yudi Arta Next Beli kalau komis Pintri itu ngapain ya Makasih Nah ini Pintri ini Dia di salat-salat ya Biasanya Pintri ya Di salat biasanya Ini kerjanya tuh Bergroup ya Jadi kalian bikin salat Banyak banget Banyak banget Dan kalian juga Harus tahu Sebelum kalian Ke gali itu Ke dapur itu Kalian harus tahu Bagian-bagiannya Kalian pelajari Biar kalian tidak bingung Karena di dapur itu Banyak banget Ada section Banyak banget Ada section Jadi kalian harus Pelajari gitu loh Nanti di kapal juga Kalian bisa pelajari Santai aja ya Jadi kalau udah ada passion Pasti bisa kok Oke semoga Clarissa Tendi Bisa menerima jawaban Dari upaya Oke next Dek Merta Pas gati Tiang wuli bleleng Dot megay housekeeping Besiknya apa Dwen beli Sagat tiang ngidang Dari besik Ya beli Nah kalau bahasa Indonesia Nyanyi kayak gimana nih Pas banget Saya dari Bulelen Pengen kerja di housekeeping Besiknya apa aja Beli Siapa tahu Bisa jadi Saya bisa kerja sama Beli di sana Maksudnya besik apa ini Besiknya di housekeeping tuh Ya kayak tadi Metode pembersihan sama Tau chemical doang Tau chemical doang Itu kan teori doang Nanti prakteknya beda Beda lagi Mau maunya kita Mau gimana gitu Mau jumpir balik Ada yang disini Ya Pokoknya housekeeping tuh Santai Santai Apalagi TEE Santai lagi ya Santai banget Kalau disini ya Kalau apa lain kita Gak tahu Gak tahu Pokoknya nih Royal Ya gitu loh Balik lagi ke passion Balik lagi ke passion ya Tergantung ya Masih ada banyak pilihan juga Tidak cuma Gully sama housekeeping doang Ada bar Ada restoran Banyak Banyak Tukang foto ada Tukang foto ada Sports tab itu banyak Sebenarnya guys Dancer Kalau kalian bisa dancer ya Dancer aja Intinya kalian kesini Lihat disini Fashion nya kalian tuh apa Banyak disini pilihan Ada sports tab Ada dancer Ada retail crew Retail shop Kayak sales sales gitu loh Banyak pokoknya banyak Sesuai passion kalian Mau apa Mau jadi supir kapal Juga boleh Kalau itu passion kalian Kalau itu passion kalian Gimana kuliahnya tadi Pokoknya kesini aja dulu Pokoknya Kayak yang tadi itu Pengen berengkat ke kapal Pokoknya saya jadi Jadi supir kapal Tapi saya gak bisa Nyumpir kapal Itu Pede aja dulu Pede aja dulu Niat aja dulu Semangat aja Ya gitu ya Semoga Semoga Memuaskan jawaban dari kita Oke next Banyak nih peranyaan coy Pagi bang mau nanya Kalau usia 31 tahun Baru 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 mulai Training F&B Service Masih bisa berangkat ke kapal Enggak bang Gimana ji Bisa Untuk masalah umur ji Gak usah lihat sih Kru-kru yang lain tuh Iya Udah atau umur yang 50 Masih kerja disini juga Enggak maksudnya nih Sebelum Belum ada Belum pernah kekerjaan kapal Tapi dia umurnya 31 Gak apa-apa Gak apa-apa ya Gak apa-apa bisa kayaknya Tadi soalnya saya sempet Cerita sama si Enak setiap rumah tendan Katanya sih Maksimal umur 40 Kalau di Royal Tadi Setadi banget tadi pagi saya Cerita sama Kalau new hire-nya Kalau new hire-nya Iya Kalau misalnya udah kerja disini Gak apa-apa Lanjut Lanjut Yang penting Masih kuat Masih kuat aja Masih kuat gini Ya nge-jim Saya enak nge-jim Ya begitulah ya Ya Oke J Next Oh itu peranyaan dari Anan Ferdinand Ya Makasih banyak Anan Ferdinand Atau pertanyaannya Next Ini peranyaan dari Dennis Wayan Sempet di MJ Majesti Setahun lalu Ya Kok gak ketemu kita ya Beli Padahal sama di HK Departemen Kalau boleh tahu Posisi Napi Pas di MJ Nasib ever Wah Ini katanya Pernah ketemu Eh bukan Pernah di MJ Majesti Majesti Tapi dia gak Ketemu sama Meriumpah Padahal Departemennya Lama Gitu Gimana ajik ceritanya Mungkin Saya kan gak Waktu itu Ya mungkin Waktunya mungkin Berbeda Jadi gak ketemu lah Karena kapal itu gede banget guys Oke Next ya Semoga Diniwayan Kita bisa ketemu nanti ya Di kapal-kapal lain Next Indah Hapsari Wow Saya selalu mengikuti channelnya mas Oh iya mas Mau nanya nih Semoga dijawab Pasti doang Pasti dijawab sama ajikku Pertanyaannya dulu Masnya dulu masuk agent di Bali Nama agentnya apa mas Kalau saya agentnya namanya Ratu Oceana Raya Bali Haji Sama Si Indah Hapsari bisa lihat Di detik terakhir itu Saya cantumkan Agentnya yang mana aja yang Kerja sama si Royal ya Tapi masih banyak ada Masih banyak Ada juga Di luar Bali Intinya banyak-banyak aja Bertanya Cari di Google ya Atau masuk di grup-grup kapal gitu Oke semoga Indah Hapsari Puas dengan jawaban kita ya Oke next Sony Permana Bang kalau lagi jam kerja Kena training juga bang Atau selesai kerja baru training Perbedaan training dan drill di pesiar Juga apa bang Perbedaan training sama drill Gimana aja Training itu masuk jam kerja Tergantung sekarang yang bikin schedule training ke kita tuh Mau dia bikinnya selesai kerja Mau pas waktu kerja Bebas Yang penting kita training Kita masuk jam kerja Kita absen gitu loh Kita in Selesai training Kita out lagi Dan perbedaan training sama drill itu apa aja Kalau training itu Mengetahui tentang kapal Tentang safety basic training Pokoknya Pokoknya gitu Dan tentang training Training biasa lah Kayak sharing gitu Sharing Tentang pengetahuan kapal Pengetahuan tentang kapal Kayak kalian buang sampah itu Kalian dipisahkan Gak boleh Gak boleh dijadiin satu Plastik-plastik Botol pecah belah Beda lagi Kalau yang boleh dibuang ke gini tuh Ada pokoknya mesin yang besar tuh Diolah Diancurkan dulu Kebuang ke laut Kayak sisa makanan Kayak kertas-kertas tuh boleh Dibuang ke sana Kalau plastik sama gini Botol kan gak bisa terurai Jadi gitu Maksudnya training Oke dan drill itu gimana? Kalau drill itu Kita latihan Penyelamatan Penyelamatan Misalnya kalau Sorry ya Semoga aja gak pernah Iya Kapalnya kebakaran Kayak gitu Teknik penyelamatan kita Di atas laut Ya gitu lah ya Pokoknya dari evakuasi gas Sampai penyelamatan diri kita Masing-masing Kita setiap crew member tuh Punya tugas Dan peran masing-masing Kayak upah Beli upah Apa peran Beli upah Saya sih mengevakuasi tamu Di koridor Di koridor Kalau saya Medical team Kalau ada tamu kecelakaan Mungkin jatuh gak bisa jalan Saya yang gotong Begitu loh Ya Jadi begitulah perbedaan training dan drill Dan training ini biasanya Adanya itu pas Saat baru join Dan drill itu adanya setiap Seminggu sekali biasanya Oke Tergantung kartu yang kalian pegang itu Kalau kalian pegang kartu merah Kalian cek kalender Dimana ada drill merah Di sana kalian drill Oke Ada merah hijau dan banyak lah Kayaknya udah saya jelaskan Itu ada video sebelumnya ya Semoga kalian paham ya Sony Permana Tanyaan selanjutnya adalah Dari Edo BRC Beli udah berapa kali kontrak Saya sih Udah 6 Kontrak 2 bulan Haji berapa Haji Ini kontrak berapa 6 Kontrak ke 6 Kontrak ke 7 Sama Sama ya Kontrak ke 7 Tidak ke 7 Jadi Awal-awalnya tuh Saya sih coba-coba guys Tapi lama-lama kok Keenakan gitu ya Lama kerja di kapal ya Malah nambah terus Sampai sekarang deh Sampai 7 kontrak Koknya ada yang bilang Kerja di kapal tuh Susah Koknya Gimana bilang Gimana ya Jangan Jangan pernah Menanggapi Kata orang Sebelum kalian mencoba sendiri Iya Betul banget itu ya Setuju banget Pokoknya kalo omongan itu Bisa dibuat guys Tapi kenyataannya tuh Kita gak tau Jadi harus bener-bener Kita coba dulu Baru kita bisa berbicara Oke Bener gak Jik? Bener The BRC Semoga puas Dengan jawaban kita Oke lagi dikit lagi Oke Ini pertanyaan dari Alfhansori Al Alf Apa nih Alfhansori Official Beli Mau nanya Cara tau info Ada lamaran di kapal pesiar itu Dari mana Ada info gak Saya udah ada pengalaman Pariwisata Niat mau ngelamat kapal pesiar Tapi gak tau Dimana infonya Gimana nih Jik? Cara tau ada Lamaran di kapal pesiar itu Dari mana Dari agent sih sebenernya ya Kuncinya itu di agent Kalau awal-awal itu Dari agent Semuanya dari agent ya Ya itu aja ya Dari agent Kalau secara langsung sih bisa Tapi upawinya gak ada pengalaman Jik bisa aja Kalau secara langsung gitu Ada pengalaman gak? Enggak ya Mending lewat agent aja Lewat agent aja biar ramah Biar lebih gampang dan Gampang gitu ya Semoga Cari agent yang udah pasti Iya Jangan cari agent yang labal-label Terambiar kalian ya Maunya berangkat malah Diam dirumah gitu ya Jadi cari agent yang sudah pasti Memberangkatkan kru Gitu loh Oke semoga Alhan Sorry official Puas dengan jawaban kita Oke next Perhatian selanjutnya adalah Gede Rosi Kerja di bagian apa? Bli? Saya sekarang di housekeeping Oke Sama ya Oke next Dewa Sejahtera Dewa Sejahtera ini Oke Salam dari KLK Bali Bli Apa KLK ini? Kelungkung Kelungkung ya? Kelungkung Kalau gak salah sih Sok tahu Ini dewa ini KLK ini apa ini? L-A Oke jawab Pertanyaannya lah Bli Tiang mau nanya Gimana caranya biar cepat bisa bahasa Inggris? Tadi sudah kita jawab ya Harus dipraktekkan itu Praktekkan ya Kalau teori aja Susah Jalan-jalan ke tempat yang banyak ada bulenya itu Kalau sekarang Kayak ke Pande Sanur Kuta Kuta Nggak ada ngobrol tuh bulenya tuh Pasti cepat bisa bahasanya Iya Apalagi di Bule Lengriah Di Lovina Di Lovina Oh di Lovina juga bisa Itu caranya Atau kalian juga bisa pake sama temen Temen yang jago bahasa Inggris Lawan bahasa Inggris Gapapa gado-gado yang penting bisa ngerti aja Jangan dengerin orang tuh Yang ngomong wah sok sekali pakai bahasa Inggris tuh Jangan lu koknya disanitize-sanitize aja semua ada bos baru sanitize gitu ya kerja ya nggak ada bos karena kita ini bukan robot guys kita harus ya ya gitulah jangan kalian ada bos nanti kalian duduk itu kan mati ya kalian tuh harus bisa itulah oke dia harus pintar-pintar kerja dan biasanya sih dapat bagiannya ya kalau pilihan ya ada ada yang di public space ada yang di lounge ada yang di crew area ada yang di staircase ada yang carpet ada yang restroom cleaner ada yang dipul-pul deck banyak pokoknya punya tugas dan ini masing-masing yang jawab tanggung jawab masing-masing kalian udah dijelaskan nanti waktu pertama kali join itu ya semoga memuaskan ya Fajar Aditya Oke next Suherman Wuhu kalau soal sholat Jumat itu gimana Bang kayaknya udah dijawab deh di video sebelumnya saya sama si Abang Benny ya Abang Benny ya jadi gitu ya salat jumatnya ya semoga Suherman bisa menonton ada waktu di video itu ya sudah jadi lumayan lama sih semoga nontonnya tidak di skip ya Oke Suherman semoga puas dengan jawaban kita Oke pertanyaannya dari bimba hae bimba hae sukabumi the rainbow panjang dah bisa bahasa Inggris bisa bisa bahasa Inggris sudah bisa bahasa Inggris The rainbow iya iya Bang Uji udah berapa kali kontrak di kapal nah tadi kita udah jawab ya dan ini pertanyaan dari awal Alpalma Bang berapa Alpalma Alpalma ya Bang berapa lama experience-nya buat bisa naik kapal kerja berapa bulan buat abangnya dulu gitu kayaknya saya juga basicnya hospitality cuma penasaran aja di tahun keberapa abang join to on board setelah ngalamin berbagai pengalaman biar memicu semangatku buat kambuh lagi hahaha experience experience naik kapal gitu berapa lama experience buat bisa naik kapal Oh sebelum naik kapal tadi kan udah bilang 6 bulan at least 6 bulan 6 bulan dewin taktu training ya tergantung aja nih kalau saya itu dua tahun pengalaman karena waktu itu umurnya harus bisa berangkat 21 tahun jadi sebelum 21 tahun saya memutuskan untuk kerja training ya training dulu kerja gitu loh udah pas 21 tahun saya berangmar dan berhasil gitu aja ya Oke semoga awal kuas dengan jawaban kita ya pokoknya semangat aja kalau ada niat pasti bisa Oke next Oh ini awal-awal lagi nih Oh ya Bang itu kalau pindah posisi gitu apa perseratannya ya soalnya saya dari hakam mau ke dapur gimana tuh wuih what kebalik 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 saya nih uskipin ke dapur gimana sih kalau uskipin ke dapur ya tinggal nunggu gini aja lo loongan loongan aja ya kalau dapur jarang kalau kayak dilihat ya jarang 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 ada loongan di dapur kenapa begitu karena udah ada banyak-banyak yang memilih pas pertama kali berangkat iya tapi nanti ujung-ujungnya pindah-pindah entah ke restoran ke bar gitu ya jadi awal Alphama pelajari dulu ya saran saya sih kalau nggak ada niat nggak ada patient di dapur jangan coba-coba itu saran dari upah Oh iya Oke gali di kapal sama gali di darah tuh beda aja beda ya beda banget beda banget Oke guys semoga awal Alphama bisa puas dengan jawaban kita next 666 wuih 666 namanya di nomor kramat bang untuk syarat pengalamannya apakah harus dari hotel Bang mohon jawab gimana aja iya kayaknya kalau di sini kan sama di sini kan hotel juga cuman dia terangkung dan pindah-pindah harus ya harus ada pengalaman seperti tadi yang saya bilang biar kalian nggak buta gitu loh itulah ya semoga 666 puas dengan jawaban kita ya Wah udah habis guys jadi 666 ini penutupnya Oke ramat banget angkanya ya jadi semua itu sudah saya rangkum jadi satu di video ini semoga kalian puas dengan jawaban kita bantu share channelnya upahoye dengan cara share di sosial media di Facebook WhatsApp di IG takutlah kalian ya dibantu channelnya upahoye saling support Oke sih Oke itu saja untuk video kali ini jangan lupa di subscribe dan di getarkan loncengnya see you next video bye bye